Halo teman-teman, ketemu lagi dapur sama dapur cinta teman-teman hari ini dapur cinta mau bikin apem gula merah teman-teman tapi bikin apemnya bukan yang gede-gede ya saya mau bikin yang mode cup-cup gini aja ya ini saya udah siapin cupnya nanti tinggal diolesin sedikit minyak ya lalu dikukus ya ini apemnya apem kukus ya ini saya udah siapin ini ya ada gula aren ya teman-teman ini gula aren ini gula arennya kualitas bagus ya ini dari Medan ya ini nanti kita pakenya gak semua ya pakenya 100 gram saja terus sama air putihnya 100 gram sama daun pandan ya nanti ini gula arennya mau kita masak dulu ya teman-teman ya mau kita masak sama air ini ya tunggu dingin baru kita bisa capurin ke tepung ya terus ini juga udah ada tepungnya tepung berasnya 80 gram tepung terigunya 50 gram ya teman-teman ini udah saya gabung aja ya ini ya gabung nanti pakai setengah sendok ini ya furnipan ya ini saya pakai kemasan kayak gini aja furnipannya ya terus sama baking powder setengah sendok juga ya teman-teman ya sekarang yang pertama-tama oh iya nanti kan dia ada pakai santan 50 gram ya teman-teman ya tapi saya mau ganti aja pakai susu UHT aja ya biar tidak konsumsi santan ya jadi rasanya tetap ada gitu ya jadi nanti saya pakai susu aja pakai UHT 50 gram ya sekarang yang pertama-tama kita mau ini dulu teman-teman kita singkirin dulu ya ini gula merah kita mau timbang 100 gram dulu ya ini gula merahnya cantik banget teman-teman tuh liat masih apa ya masih baru bagus gemak setiap begini teman-teman pakai plastik lagi dalamnya oh ini langsung besar gini teman-teman saya kira tadi di dalamnya itu kecil-kecil adanya gede banget ini mau saya potong aja ya kita potong 100 gram jadi saya kira dalamnya ini satu-satuan gitu teman-teman tipis-tipis ternyata enggak bener-bener dia bikinnya besar ya ini ya kita pakai 100 gram 100 ya pas banget potongannya susahnya kita simpan aja gulanya mau kita masak ya teman-teman masuk ke wadah si ini ya apa air ya sama daun pandan tadi kita masukin ini kita masak sampai dia ini ya meleleh ya kita aduk aja ini nanti tunggu gula merahnya sampai suhu ruang ya teman-teman ya baru kita bisa bikin kelanjutannya ya ini kalau gula aren gini dia tuh cantik warnanya tuh teman-teman tuh gelap dia tuh merahnya merah gelap ya dia bukan hitam ya tapi merah ya merah kayak marung gitu teman-teman kita masak aduk-aduk sampai mendidih ya nanti kalau pas ini udah suhu ruang nanti tepungnya campur jadi satu ya baking powdernya terakhir ya teman-teman ya ini kita masak dulu nanti ini kan mau disaring lagi takut ada kotoran dari ininya apa gulanya ya tapi ini kelihatannya bersih banget tuh ya sudah mendidih ya kita matiin kompornya terus kita taruh dulu ya sampai dingin dia sampai suhu ruang ya bisa ditinggal dulu ya teman-teman ya tuh ya ini teman-teman ya gula arennya udah dingin ya yang ini kita mau campur pertepungannya ya tepung kasih permipan ya kayaknya kira-kira setengah sendok ya terus ininya apa gula arennya mau saya saring kesini ya teman-teman ya terus ini susunya kita masukin juga kalau yang baking powdernya nanti terakhir ya teman-teman ya pas setelah 30 menit dari sekarang ya kita aduk dulu selamat menikmati selamat menikmati dicampur kayak gini ini mau saya saring lagi teman-teman biar lebih ini ya lebih halus tepungnya ya kita masukin lagi ke wadah yang gula merah tadi gak apa-apa teman-teman gak usah ganti-ganti wadah ya biar tepungnya itu halus kalau kita saring lagi teman-teman jadi lebih bagus dia ya 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 selamat menikmati mau saya saring lagi saringan ini kecil ya jadi halus dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman ya sudah setengah jam ya ini kompornya juga sudah saya nyalain ya jadi kita sambil masak airnya dulu ya ini kita buka ini serbet yang tadi ini kita buat ini aja tutupnya ya teman-teman ya jadi nanti airnya tidak netes ke kuenya ya selamat menikmati udah ada kayak lobang-lobang gitu ya tuh ngembang dia ya terus kita masukin baking powder setengah ya setengah sendok ya terus kita aduk rata ini masukinnya terakhir ya kelihatan kan tuh kuenya itu udah berlobang-lobang dia pori-pori ini jadinya gak banyak teman-teman ya cuman berapa biji doang ya kalau teman-teman mau bikin banyak dikit tinggal dikaliin aja dua resep ya jadi dapatnya lebih banyak terus udah itu tempat ininya juga agak gede nih saya ya bukan mangkoknya kecil-kecil itu ya kayak gini aja sekarang mau kita isi saya langsung tuang aja tau-ta-ta-ta-ta ini teman-teman ya dapetnya tiga biji lebih gede ya ini saya gak bikin banyak-banyak ya teman-teman ya bikin contoh doang ini kita lagi tunggu airnya panas ya teman-teman ya mau kita kukus kurang lebih 25 menit ya ya teman-teman ya airnya sudah mendidih ya tuh kita masukin kuenya kue apemnya kita kukus ya 25 menit ya teman-teman ya dengan api sedang ya ya teman-teman ya udah matang ya tuh ngembang dia ya biarpun ada yang nggak pecah tapi nggak masalah ya tapi ngembang banget ini mau saya angkat dulu ini wangi banget teman-teman ini biarpun tidak ngembang tapi dia tidak ngembang ya salah ngomong biarpun tidak pecah tapi dia ngembang ya teman-teman ya wangi banget teman-teman ini gula apa gula arennya wangi banget ya ini ya tuh warnanya ini juga sangat cantik tuh merah dia tuh nih teman-teman ya udah jadi ya apem gula merah saya ya bikinnya cuman sedikit ya teman-teman ya nggak banyak ya soalnya yang makan juga orangnya dikit ya nih tuh lihat tuh udah jadi bikinnya gampang ya teman-teman ya ini buat pagi besok ya enak banget ini besok buat ngopi buat gete pokoknya udah mantep ya udah punya sarapan pagi nih pokoknya ya rasa manisnya tadi saya icipin juga udah pas ya teman-teman ya jangan kebanyakan gula juga ya nih ya udah jadi ya tuh kalau pakai gula aren teman-teman ya jangan pakai gula merah yang biasa itu ya dia warnanya lebih cantik lebih wangi ya pokoknya ya Makasih ya teman-teman ya sudah nonton video saya ini ya ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman Makasih banyak bye bye